Terima kasih. Kita akan tetap memberikan penghormatan kepada Buddha sebelum kita melanjutkan pembelajaran ini. Terima kasih. Kata atau istilah yang akan digunakan dalam kelas ini. Di sini diberikan nama-namanya. Yang pertama itu pembelajaran kita adalah pali nikaya. Jadi kita harus tahu kata nikaya. Nikaya itu artinya kumpulan. Dan terima kasih di layar ada terjemahan bahasa Inggrisnya. Bahasa Chinese-nya. Sehingga bisa mengetahui maknanya. Jadi di sini Gante telah memberikan pengenalan juga di video klip yang lainnya tentang nikaya. Pada dasarnya gagasan dari kelas ini untuk kita melakukan pembelajaran teks bahasa pali berdasarkan pada bahasa kita masing-masing. Kemudian bahasa pali tidak mudah untuk dipahami. Dan bahkan kita yang mereka yang telah bertahun-tahun berusaha untuk mempelajari bahasa pali. Di dalam pembelajaran tradisional tidak mudah juga untuk bisa ahli dalam bahasa pali. Oleh karena itulah Gante merasa pembelajaran dari Buddha. Walaupun itu dalam bahasa pali akan lebih baik kalau kita juga mempelajarinya dalam bahasa kita sendiri. Mungkin beberapa perbedaan ketika kita menerjemahkannya. Tetapi kita bisa belajar banyak melalui buku-buku yang telah diterjemahkan. Jadi didiskusikan juga pada panitia untuk mengatur kelas ini. Dan tidak hanya memahami apa yang disampaikan dalam ajaran. Setelah kita memahami ajaran lebih jauh lagi kita butuh untuk mendiskusikannya. Sehingga kita bisa mengaplikasikan ajaran itu dalam kehidupan sehari-hari. Dan agama Buddha tidak hanya hubungannya keyakinan terhadap agama. Berbeda dengan teks-teks religius lainnya. Tidak hanya kita mendedikasikan atau meyakini tradisi-tradisi, budaya, urusan budaya dan juga tradisi. Jadi kita harus praktek mengikuti instruksi. Jadi agar bisa kita mengikuti ajarannya, maka kita harus memahami ajaran tersebut. Jadi ajaran juga sangat penting. Banyak dari pengikut Buddhis, mereka menghabiskan banyak waktu dan usaha untuk melafalkan suta. Tetapi apabila kita membaca secara mendetil dan petunjuk-petunjuk ataupun panduan di dalam suta, memberikan informasi atau pengetahuan. Jadi bagaimana kita mengikuti. Maksudnya mengikuti itu bagaimana menjaga diri kita itu di jalan yang benar sesuai dengan instruksi dari Buddha. Dan bagaimana kita mempraktekan ajaran tersebut. Jadi kita perlu untuk membaca sutanya. Minimal kita bisa membaca. Jadi seputar sutanya kita membaca dan kita memahaminya. Kalau kita tidak bisa memahami, kita bisa mendiskusikan bersama, mengklarifikasikannya, sehingga kita bisa mengaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi kita bisa menjaga diri sendiri itu hidup sesuai dengan ajaran Buddha, sesuai dengan praktek dalam ajaran Buddha. Jadi kalau kita mulai, pembelajaran dari teks, kita harus mengetahui apa itu teks di dalam ajaran Buddha. Nah di sini saya akan fokus pada tradisi Therawada, teks-teks dalam tradisi Therawada. Berdasarkan pada tradisi Therawada, teks itu dapat dibagi menjadi dua sistem pembagian. Jadi pembagian dari kumpulan yang berbeda. Ada dua sistem. yang pertama adalah berdasarkan pada pitaka, maka menjadi tipitaka. Jadi lebih dikenal sebagai palipitaka. Kemudian kumpulan berikutnya palinikayat. dan sebenarnya dua sistem ini mengacu kepada teks yang sama. Jadi yang pertama-tama, saya hanya akan memberikan pengantar singkat saja, karena kita akan memulai dengan kelas yang pertama. Di sini koleksi yang pertama itu palipitaka. Pitaka itu keranjang. Atau dia sebenarnya merujuk pada kumpulan atau koleksi. Jadi kumpulan-kumpulan dari ajaran. Ada tiga bagian. Ada winaya pitaka, sutanta pitaka, dan abidama pitaka. Jadi tiga pitaka. Jika kita hanya membaginya hanya sebagai adama dan winaya, sebagaimana dilapalkan pada konsili buddhis yang pertama, Bante Ananda melapalkan, menyimpulkan di dalam konsili buddhis pertama, kesimpulannya dinamakan sebagai dama dan winaya. Jadi dama dan winaya, ketika kita menggunakan dua istilah ini secara bersama-sama merujuk kepada seluruh ajaran. Ketika dua itu dibagi berdasarkan pada klasifikasi pitaka, akan menjadi tiga. Kemudian kita lanjutkan sistem yang kedua, menanti hubungannya dengan kelas kita, namanya adalah nikaya. Jadi teks-teks dalam lima nikaya. Nikaya juga merupakan kumpulan dari ajaran atau mengelompokkan ajaran. Yang pertama, tiga nikaya. Kita akan mulai dari tiga nikaya nanti kelasnya. Setelah itu kita akan melanjutkan sebanyak yang kita bisa ke majima, samyuta, anggutara nikaya, dan kudaka nikaya. Jadi ini adalah lima kumpulan dari ajaran buddha. Jadi dalam diga nikaya, ini adalah diskursus yang panjang. suta-suta yang panjang. Itu dikumpulkan dalam tiga buku. kita akan mulai dari diga nikaya nanti. Dan juga Bante juga ingin mengingatkan kepada kita cara bagaimana kita mendekati fokusnya, fokus pembelajaran ini, kita fokus pada teks-suta. Jadi hanya ketika dibutuhkan, Bante akan mengenalkan penjelasan dalam kitab komentar. Karena kalau kita mengembangkan kelas ini sampai pada penjelasan komentar ataupun subkomentar, maka satu suta itu saja membutuhkan banyak beberapa hari, beberapa kelas. Jadi ini akan menjadi kelas yang tidak akan pernah berakhir. Kita tidak bisa menyelesaikan kelasnya. Oleh karena itulah, kita fokus pada teks asli, palinya, suta-nya, dan Bante akan memberikan beberapa informasi tentang kitab komentar. Kemudian kita juga akan mendiskusikan bagaimana kita bisa mengaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Baiklah, kemudian kita katakan definisi dari kata nikaya itu adalah kumpulan. Jadi lima kumpulan, lima nikaya. Suta diterjemahkan sebagai diskursus atau kotbah, ceramah. Arti dari suta itu berarti dia seperti benang. Gagasannya adalah ya, jadi benang itu membentuk seperti kalung bunga ya. Jadi untuk menyatukan bunga itu kita menggunakan benang. Nah, maka dengan cara yang sama pun suta itu menjaga ajaran-ajaran itu tetap pada alurnya. Jadi tetap ada urutannya, tetap ada alurnya. Maka koleksi dari ajaran ini dikatakan sebagai suta. Nah, di sini di pengantar dari diga nikaya, kata dari suta diterjemahkan sebagai diskursus. Tetapi sebenarnya tidak ada terjemahan bahasa Inggris yang bisa memuaskan atau memenuhi arti seseluruhnya. Jadi ini hanya pilihan sementara sebelum ada yang lain dikatakan sebagai diskursus. Jadi belum ada yang bisa mewakili arti yang sepenuhnya dari kata suta. Jadi kita pahami sebagai suta. Suta pitaka. Dan ini menunjukkan kepada urutan-urutan dari ajarannya pada area-area yang spesifik. Jadi kita mempelajari ajaran Buddha sebagaimana ditunjukkan di dalam suta. Nah, di sini tiga nikaya terdiri dari tiga buku. Nama bukunya itu adalah Waga. Jadi ada silah kanda Waga. Waga itu diterjemahkan sebagai divisi. Jadi buku pertama silah kanda Waga diterjemahkan sebagai moralitas. Karena di sini silah itu artinya moralitas. Jadi atau aturan-aturan moralitas. Kanda itu artinya grup. Jadi kumpulan dari ajaran yang relevan, lebih banyak relevan terhadap latihan moralitas itu disebut sebagai silah kanda Waga. Dan di sini ada tiga belas suta. Kita akan memulai dari suta nomor satu yaitu Brahmajala Suta. Kemudian divisi yang kedua itu dikatakan sebagai maha Waga atau divisi yang besar. jadi maha itu besar atau lebar besar ataupun mulia. Jadi selama kelas nanti Seado akan mengenalkan kata-kata bahasa Pali. Jadi seperti di sini silah, moralitas, maha itu besar, seperti itu. Jadi dengan cara seperti itu kita juga bisa mengenal bahasa Pali. walaupun Seado mengatakannya dalam bahasa Inggris dan diterjemahkan kita juga bisa mengingat bahasa Pali-nya. Karena nanti suta ini diterjemahkan sebagai diskursus tapi itu kan bukan terjemahan yang bisa memuaskan. Dengan cara yang sama terkadang ketika kita tidak bisa menerjemahkan dalam bahasa kita sendiri maka kita tetap menjaga itu dalam bahasa aslinya yaitu bahasa Pali. Jadi lebih baik juga kita bisa memahami beberapa istilah Pali. Dan kemudian yang terakhir adalah Patika Waga. Di sini berdasarkan versi Myanmar itu Patika ada A-nya. Setelah T ada H-nya. Jadi secara keseluruhan kita punya 34 suta. Silakhanda Waga terdiri dari 13 suta. Mahawaga divisi yang kedua itu ada 10 suta. Dankan Patika Waga terdiri dari 11 suta. Sehingga totalnya 34 suta. Anda mungkin memikirkan yang kedua itu disebut sebagai divisi yang besar tetapi hanya terdiri dari 10 suta. Bagaimana itu dibilang besar atau lebar luas. Di dalam kumpulan suta ini ketika kita melihat Mahawaga jadi kumpulan-kumpulan yang besar atau divisi yang besar itu merujuk kepada sebagian besar jadi variasi dari sutanya. Jadi variasi dari referensi-referensi itu dikumpulkan tidak seperti silakan kandawaga misalnya menekankan pada sutanya itu lebih banyak kepada ajaran terhadap moralitas. Tetapi di dalam Mahawaga biasanya kita melihat berbagai jenis suta yang berbeda itu dikumpulkan dan juga di sini karena hanya karena dikumpulkan hanya 10 itu jadi satu kumpulan itu lebih panjang dari divisi yang lain. Jadi secara angka itu lebih sedikit tapi maknanya itu adalah lebih panjang dari kelompok yang lainnya. Jadi kita ingat nama-nama dari suta ini dalam batin kita ada silakan dawaga maha waga patika waga itu di bawah kumpulan dari ayatis kursus yang panjang di Ganikaya 34 suta jangan khawatir kita banyak suta bagaimana menyelesaikannya jadi jangan khawatir kita akan berjalan nanti satu persatu jadi semakin kita mempelajari ajaran Buddha dan semakin banyak kita bisa mengaplikasikannya dalam kehidupan kita akan bisa melihat bagaimana suta ini sangat bermakna koleksi yang pertama silakan dawaga itu tentang moralitas ada 13 suta ini daftar sutanya disini kita akan mulai yang pertama Brahma Jala Suta itu diterjemahkan sebagai jaring yang tertinggi jadi Brahma jadi sebagai umat Buddha bahkan beberapa dari Hindu istilah Brahma itu sudah sangat familiar karena itu adalah semacam makhluk yang tinggi makhluk hidup yang berada di alam yang tertinggi dari alam kehidupan oleh karena itulah Brahma di sini merujuk pada kata tertinggi kemudian Jala itu adalah net jadi Brahma Jala itu adalah net yang tertinggi kita nanti akan mengetahui bagaimana maksud dari jaring tertinggi jadi saya tidak akan mengenalkan setiap suta tapi saya akan mengenalkan suta yang kedua samanya pala suta jadi buah dari kehidupan tanpa rumah bukan berarti kondisi apa namanya itu tunawisma di negara-negara itu merujuk kepada samana jadi samana itu seperti petapa karena petapa itu sudah meninggalkan rumahnya jadi tidak lagi tinggal di rumah dan pergi ke suatu tempat untuk melakukan praktek itu yang dimaksud dengan samana walaupun terjemahannya tanpa rumah jadi tidak hanya meninggalkan rumah tetapi kita harus juga menghabiskan waktu itu untuk praktek tertentu dan buah dari samana menjadi seorang samana buah-buahnya itu dijelaskan di dalam samanya pala suta manfaat dari hidup samana ini suta yang sangat menarik nanti kita akan membaca sutanya kemudian secara total ada 13 suta dalam silakanda waga kemudian koleksi yang kedua atau kumpulan yang kedua ada 10 suta mulai dari mahapadana suta di kursus yang besar tentang keturunan jadi apa namanya itu ini hubungannya dengan buddha-buddha yang lampau jadi kita merujuk kepada sakya muni buddha secara nama itu adalah gotama buddha sebelum gotama buddha kita juga ada ada 7 buddha 28 buddha ketika kita kembali kepada masa lalu kita sebenarnya tidak bisa menghitung jumlah keseluruhan dari buddha jadi disini sejarah dari beberapa buddha ya suta yang kedua tentang ini adalah hubungan sebab musabab saling bergantungan atau patica samupada dalam bahasa pali kemudian divisi yang ketiga itu patika waga dimulai dengan patiga suta jadi jadi koleksi ini dimulai dengan nama ini karena diawali oleh patika suta sehingga namanya patika waga baik kalau begitu kita lanjutkan pada fokus kita pada hari ini tentang brahma jala suta atau jaring yang tertinggi di slide ini saya memberikan beberapa penjelasan pendek jadi pengenalan terhadap brahma jala suta kita akan melihat disini istilah nidana hampir setiap suta memiliki nidana atau pengantarnya atau pengenalannya atau dokumentasi yang resminya saya akan menjelaskan tentang ini nanti ketika kita belajar teks suta jadi disini cerama tentang pengelana paribajaka jadi praktek praktek yang meninggalkan rumah makanya pengelana seperti itu kemudian ada ini satu jenis dari samana jadi mereka juga meninggalkan rumahnya dan menggunakan waktunya untuk praktek saja sehingga mereka juga sejenis samana setelah itu juga kita akan belajar tentang satu bagian pendek dari moralitas kemudian bagian menengah dan bagian yang luas jadi kita akan memahami di suta ini Buddha menjelaskan latihan moralitas dalam beberapa seksi yang berbeda tapi kita mungkin tidak akan membahas semua detail maka Seado menyarankan untuk baca dulu dalam bahasa kita sendiri tentang suta ini jadi kalau tidak paham tidak apa-apa setelah kita mengikuti kelas ini anda baca lagi kemudian Buddha menjelaskan mengenai 62 jenis dari pandangan salah ini fokus utama suta ini jadi 62 jenis pandangan salah disini kita mengatakan pandangan salah bagaimana kita mengatakan benar dan salah dalam hal ini dalam kasus ini dalam kasus ini prinsip dari Buddhisme dari agama Buddha itu sangat penting kita harus memahami ajaran dasarnya jadi ajarannya itu adalah semua yang terkondisi itu adalah tidak kekal jadi istilah anicca jadi dalam ajaran Buddha itu anicca ada ketidak kekalan ini mencakup semua hal yang terkondisi dalam bahasa pali sabesangkara anicca kalau tidak memahami bahasa palinya tidak masalah itu semua hal yang terkondisi itu adalah tidak kekal ini adalah prinsip dasar atau ajaran yang paling dasar dari Buddha kalau kita tidak menerima hal ini maka kita tidak menerima ajarannya jadi kalau kita tidak menjaga ajaran yang prinsip ini yang dasar ini terkadang kita tidak bisa memahami jadi sekarang kita ingat dulu berdasarkan pada ajaran Buddha semua hal yang terkondisi itu adalah tidak kekal dan juga semuanya baik yang terkondisi maupun tidak terkondisi itu tanpa diri atau tanpa aku anata jadi tidak ada jiwa yang kekal atau entitas apapun yang kekal dalam agama Buddha berdasarkan pada ajaran Buddha oleh karena itulah ketika kita mengatakan tentang pandangan apapun jadi membangun pandangan apapun atau teori apapun atau mungkin juga spekulasi teori-teori spekulasi jadi berlandaskan pada jiwa yang kekal atau substansi yang kekal apapun itu maka itu adalah pandangan yang salah karena dari awal tidak ada yang disebut sebagai jiwa yang kekal berdasarkan pada ajaran Buddha saya tidak mengkomparasi dengan agama lain saya hanya menyampaikan prinsip dari ajaran Buddha jadi berdasarkan ajaran Buddha tidak ada jiwa ataupun entitas yang kekal oleh karena itulah apabila kita membangun suatu teori ataupun pandangan yang berdasarkan pada sesuatu yang kekal itu yang tidak substansi apapun yang abadi atau kekal maka teori atau pandangan itu dibangun dalam cara yang salah nah disini 62 jenis pandangan salah juga berdasarkan pada pemahaman itu tadi makanya disini shadow menulisnya dalam istilah pandangan salah kita bisa membagi 62 pandangan salah itu menjadi dua grup dua kelompok yang pertama itu ada 18 pandangan salah yang berhubungan dengan masa lalu jadi pubatanuditi istilahnya puba itu artinya lampau sebelumnya kemudian anta itu ekstrim jadi berhubungan dengan apa namanya itu ekstrim hubungannya dengan masa lalu jadi ketika kita menganggap bahwa ketika hidup kita mulai tapi mungkin bingung disini shadow hanya ingin mengenalkan saja ini istilah dari pubanta itu artinya jadi ini hubungannya dengan masa lalu kalau kita apa namanya itu merenungkan hidup kita kita punya banyak kehidupan kehidupan yang lampau hubungannya dengan pemikiran pemikiran kehidupan masa lampau itu namanya adalah pubanta kemudian ditik kita mengikuti pandangan seperti itu dan akhirnya mengambil pandangan salah makanya namanya pubanta nuditi jadi teori-teori spekulatif pandangan-pandangan spekulatif tentang masa lalu totalnya ada 18 yang kedua adalah apranta nuditi enta enta juga ekstrim kemudian apra itu yang lain jadi yang selain daripada pas itu merujuk masa lalu merujuk pada masa depan jadi 44 pandangan itu yang merujuk kepada masa yang akan datang makanya makanya apranta nuditi ada 44 teori spekulatif tentang masa yang akan datang sehingga totalnya kita punya 62 pandangan salah dijelaskan dalam Brahmajala Sutta setelah itu tiga koleksi lainnya Buddha memberikan simpulan seluruh 62 pandangan salah menyebabkan kita itu ada merasakan seperti agitasi ataupun kebimbangan 62 pandangan salah itu datang dari kontak terkondisi oleh kontak pasak pacawara kemudian ada seksi penyataan tentang ini adalah tidak mungkin jadi seluruh 62 pandangan salah itu tidak bisa ada tanpa adanya kontak atau sentuhan jadi tidak mungkin nah fokus utamanya 62 pandangan salah kita harus mempelajari apa pandangan salah itu dan menjaga diri kita supaya tidak jatuh dalam pandangan salah itu dan kita agar tetap berada dalam pandangan benar untuk bisa mencapai tujuan kita nibbana jadi kalau orang ingin tetap menjaga dirinya dalam jalan tengah kita harus menghindari 62 jenis pandangan salah setelah itu disimpulannya Buddha menyebutkan bahwa titik gatika mungkin dibacakan agak sulit tidak apa-apa titik gatika disini utamanya adalah watak katha jadi berbicara tentang lingkaran kelahiran kematian jadi ini hubungannya dengan 62 pandangan salah jadi seseorang akan terlahir kembali di alam di kehidupan manapun dalam samsara ini watakatha itu artinya akhir dari iklus kelahiran dan kematian ini merujuk kepada pembebasan kemudian kita lanjutkan teks sutanya jadi disini terjemahan dari teksnya dimulai dengan demikianlah yang telah saya dengar kata ini di banyak suta itu sama katanya banyak suta yang dimulai dengan kata ini demikianlah yang ku dengar jadi ewang me sutang dalam bahasa pali ini adalah laporan dari Bante Ananda untuk memastikan bahwa dia telah mendengar suta ini dan beliau mengklaim dalam komunitas sangga di dalam konsili buddhist pertama jadi beliau melaporkannya dengan cara seperti ini demikianlah yang ku dengar dengar dari siapa merujuk kepada Buddha jadi ini yang sudah ku dengar dari Buddha jadi artinya berdasarkan tradisi terawada suta ini dijabarkan oleh Buddha diajarkan oleh Buddha jadi teks ini adalah teks yang dapat diandalkan karena ini adalah suta ini diajarkan oleh Buddha jadi tidak masalah nanti kita juga akan bisa apa namanya itu dengan cara yang kritis kita bisa mempelajari lebih lanjut disini kita dalam tradisi nikaya jadi bagaimanapun kita mendengar kalau ada istilah ewamesuta itu berarti dilaporkan oleh Bante Ananda dan merujuk kepada bahwa beliau mendengar langsung dari Buddha jadi beliau melaporkan tentang cerita sebelum atau ketika sebelum kejadian dimana Buddha mengajarkan Brahmajala suta apa yang terjadi kita bisa baca ceritanya disini pada suatu ketika Buddha Lord disini artinya adalah Buddha itu beliau sedang dalam perjalanan antara Raja Gaha dan Nalanda jaraknya itu satu yajana satu yajana mungkin secara sederhana kita bisa pahami satu yajana itu perjalanan satu hari berjalan jadi kalau jalan itu satu hari satu hari perjalanan dengan jalan itu namanya satu yajana kalau ukuran hari ini bisa beda-beda beberapa sarjana mungkin 8 mil ada yang mengatakan lebih dari 10-12 ada yang mengatakan sekitar 6 mil jadi kita pahami saja bahwa satu yajana itu seperti perjalanan satu hari dengan berjalan kaki jadi Raja Gahan dan Nalanda mungkin bisa jalan dari pagi sampai sebelum matahari terbenam untuk saat ini beliau tidak tahu pastinya berapa lama ini adalah berdasarkan pada teks jadi Buddha melakukan perjalanan diantara Raja Gahan dan Nalanda setelah pindah patah setelah makan siang beliau Buddha memulai perjalanannya dengan 500 pikku karena perjalanan dimulai setelah makan siang tidak bisa mencapai Nalanda dan kemudian ada juga para pengelana namanya Supia Supia juga melakukan perjalanan tidak secara langsung mengikuti dia juga kebetulan melakukan perjalanan juga antara Nalanda dan Raja Gahan dengan para pengikutnya siswanya jadi pengikutnya itu disebut sebagai Brahmadata jadi seorang anak muda Brahmadata tapi dalam kitab komentar Supia juga datang dengan beberapa pengikutnya beberapa muridnya apa yang dilakukan oleh Supia selama perjalanannya itu adalah mencari kesalahan jadi dia sedang mencari-cari kesalahan dari Buddha Dhamma dan Sangga jadi dia berusaha untuk mengkritik dalam banyak kasus tentang ajaran ini ajaran itu kalau dia itu sebenarnya bukan Buddha sesungguhnya dan lainnya dan dia mengajarkan Dhamma itu juga tidak benar tidak bermanfaat tidak ada maknanya begitu juga dengan Sangga dia mengkritik Sangga ajaran Buddha itu tidak tidak praktek dengan benar dengan cara seperti ini Bangelana Supya itu mengkritik Buddha Dhamma dan Sangga tetapi siswanya pengikutnya Brahmadatta sebaliknya memuji walaupun guru dan siswanya tidak memiliki pandangan yang sama jadi tingkah perilaku yang berbeda perlakuan yang berbeda terhadap Buddha Dhamma dan Sangga gurunya di pengelana Supya punya pandangan negatif tapi siswanya Brahmadatta punya pandangan yang positif jadi mereka berbicara berdasarkan pada perilaku masing-masing mengekspresikan argumentasi yang saling berlawanan jadi body menerjemah sebagai sebagai mereka saling berdebat jadi ada yang mengkritik ada yang menghina ada yang memuji jadi mereka berdebat hal-hal yang berlawanan satu dengan yang lainnya kemudian disini dijelaskan dalam teks ini sangat ada yang penting jadi siswanya Brahmadatta itu seorang pemuda dalam pengetahuannya Buddha Dhamma Sangga mereka praktek dengan baik tetapi gurunya malah menunjukkan banyak kesalahan mungkin kritik-kritik kesalahan yang dilakukan dalam konteks ini dia harus memilih membuat pilihannya apakah saya mengikuti pandangan guru saya atau saya tetap berpegang teguh pada pendirian saya kemudian dia memutuskan untuk memegang teguh pendiriannya dan tetap pada pujian terhadap Buddha dan dalam banyak kasus dalam praktek-praktek religius juga kita berusaha untuk mengikuti guru kita ketika guru mengatakan ini kita mengikutinya walaupun kita memiliki keraguan ataupun ada pemahaman yang lain kita berusaha untuk mengikuti guru kita ini normal terjadi di dalam praktek-praktek religius tetapi di sini mereka juga mempraktekkan praktek religius mereka sendiri tetapi pemuda Brahmadata dia mengekspresikan pandangannya sendiri walaupun pandangan itu berlawanan dengan gurunya sendiri tetapi dia tetap pada pandangan tersebut jadi dengan cara ini mereka sampai pada suatu tempat untuk beristirahat tetapi masih tetap melanjutkan perdebatannya jadi gurunya itu seperti menghina tetapi siswanya itu memuji jadi cara ini dilakukan di Ambalatika yaitu Taman Kerajaan di sini kita lihat dua aktivitas dari dua perdebatan antara guru dan siswa para Biku itu memulai percakapannya di pagi hari pagi-pagi mereka bangun dan berkumpul di pavilion jadi ekspresinya itu menakjubkan menakjubkan jadi kalau kita membaca ini kita bisa memahami apresiasinya itu terhadap pengetahuan dari Buddha kenapa jadi di sini dikatakan Buddha mengatakan bahwa setiap orang itu punya preferensi yang berbeda dan orang-orang juga itu berlaku sesuai dengan apa namanya itu prakteknya itu sesuai dengan preferensinya masing-masing dan Buddha mengajarkan diskursus ini merujuk kepada ajaran-ajaran mereka mereka mengapresiasi pengetahuan Buddha jadi gurunya seperti ini siswanya seperti ini jadi mereka berkumpul mereka berkumpul bersama tetapi pandangannya berbeda prakteknya sama pandangannya berbeda jadi dalam satu grup itu tidak bisa dikatakan mereka di sisi yang sama kemudian mereka mengekspresikan guru dan siswa supia itu selalu mencari kesalahan brahmadata itu memuji memberikan pujian kemudian melawan gurunya sendiri ini percakapan ini terjadi di pavilion bentuknya bundar pagi hari kemudian pada saat itu buddha juga mendengar ketika kita membaca sutanya jadi para biku itu berkumpul dan membicarakan sesuatu pada saat itu buddha mendengarkan di waktu yang tepat buddha datang dan buddha datang pada tempat itu di pavilion bundar itu dimana para biku itu berkumpul dan bercakap-cakap dan segera setelah buddha datang seluruh biku menjadi diam tidak ada yang melanjutkan omongannya semua langsung diam dengan rasa hormat kepada buddha kemudian buddha mulai mengajukan pertanyaannya jadi apa yang tentang apa yang kamu bicarakan sekarang itu karena saya datang ke sini kemudian pembicaraan anda menjadi terintrupsi kemudian anda berhenti bicara tentang apa tadi seperti itu pertanyaannya jadi ini biasa terjadi di banyak kasus ketika buddha datang para biku diam dan kemudian buddha menanyakannya dan diskus ini itu relevan dengan percakapan mereka dalam kasus ini ketika mereka melaporkan kepada buddha kita sedang membicarakan tentang adanya perbedaan dua referensi antara guru dan siswa hubungannya dengan perlakuan terhadap buddha dhamma sangga dan hubungannya dengan itu buddha memberikan nasihat kepada para siswanya sangat bagus sekali sangat penting sekali nasihat yang diberikan yang pertama kita tidak boleh marah ataupun kesal ketika seseorang menghina buddha dhamma dan sangga jadi ketika seseorang mengkritik mencelak kepada buddha ataupun agama yang sedang kita praktekkan kita seharusnya tidak menjadi marah ini biasanya terjadi ketika ada orang mengkritik agama kita biasanya kita marah kita tidak menyukai itu ketika seseorang memuji agama kita buddha dhamma dan sangga atau apapun praktek yang kita lakukan ketika ada yang memuji biasanya kita menjadi senang bahagia gembira tapi nasihat buddha kita tidak boleh menjadi seperti itu kita tidak boleh menjadi senang bahagia ketika dipuji jadi ketika seseorang memberikan pujian kepada buddha dhamma dan sangga atau agama kita sendiri jadi kita harus menjaga diri kita sendiri supaya tidak marah atau bahkan menjadi sangat bahagia disini buddha memberikan alasannya kenapa kita tidak boleh marah kita juga tidak boleh menjadi sangat bahagia alasannya adalah jika kamu akan mau menjadi marah ataupun tidak puas tidak senang ketika mendengar penghinaan itu hanya akan menjadi rintangan bagi dirimu sendiri rintangan itu artinya sesuatu yang akan menjadi penghalang Anda tidak membiarkan Anda menjadi sukses itu namanya rintangan dalam praktek religius kita sedang mempraktekkan ajaran kita sendiri kalau kita marah maka kemarahan itu ataupun perasaan tidak puas tidak senang itu akan menjadi rintangan penghalang dalam latihan kita kemudian apa yang terjadi ketika merujuk kepada saya The Buddha ketika ada orang yang mengkritik Buddha Dhamma dan Sangga sebagai siswa ataupun mereka yang praktek Dhamma anggota Sangga pengikut dari agama Buddha ketika kita marah ataupun menjadi tidak senang kita tidak bisa mengenali jadi Buddha mengatakan bisakah kamu mengenali yang mereka katakan benar atau salah dan para Biku menjawabnya tidak tidak mungkin kita bisa mengenali yang dikatakan itu benar atau salah karena kemarahan sedang menguasai pikiran kita jadi itu ditanyakan kepada para Biku Biku menjawab tidak kita tidak bisa mengenali yang di ucapkan itu benar atau salah bermanfaat atau tidak jadi ketika seseorang sedang marah kita tidak bisa memahami secara jelas begitu juga ketika kita begitu bahagia ketika ada orang yang memuji agama kita kita tidak bisa membuat keputusan yang sesuai tentang mana yang benar mana yang salah jadi dengan memberikan alasan seperti ini Buddha melanjutkan ajarannya jadi cara yang sesuai untuk mereaksi memberikan reaksi ketika seseorang mengkritik ataupun memuji apapun yang mereka lakukan terhadap pandangan kita atau agama kita kita harus memberikan reaksi dengan cara yang sesuai ketika seseorang berusaha untuk menghina agama kita Buddha memberikan instruksi kamu harus menjelaskan kritik mereka itu adalah pengetahuan yang salah informasi yang salah dan kita harus membenarkannya itu adalah informasi yang salah itu tidak benar kita harus menjelaskan jadi ini tidak benar kita harus menjelaskan dan memberikannya informasi yang benar jadi ini tidak ditemukan diantara kita ini tidak ini tidak benar seperti itu ya oleh karena itu saya mengklaim ini tidak benar dan apabila itu memang benar maka kita harus mengakuinya dan ketika orang lain memuji Buddha Dhamma dan Sangga ekspresi yang sesuai yang benar jadi tidak boleh diam seterusnya kita bisa mengatakan Buddha adalah Buddha yang seperti ini jadi kita mengatakan Buddha memahami empat kebenaran yang hakiki dia mengajarkan kepada siswanya kita harus mengakui bahwa itu benar guru kami Buddha memang telah menemukan jalan untuk memahami kebenaran mulia dengan cara ini kita memberikan konfirmasi bahwa itu adalah benar karena kita bisa mengatakan bahwa itu adalah benar ini adalah perilaku dan reaksi sangat penting apabila kita mengklaim kita sebagai pengikut Buddha maka kita harus bisa menjaga tindak tanduk kita ketika kita menghadapi seseorang baik yang menghina ataupun memuji terhadap ajaran kita sendiri dan pastikan kita tidak boleh marah ataupun sangat terlalu bahagia terhadap hal itu kemudian Buddha melanjutkan ajarannya jika seseorang misalnya mencoba untuk memuji Buddha jika dia mengambil subjek hubungannya dengan latihan moralitas saya memuji Buddha melalui latihan moralitas jadi merujuk kepada latihan moralitas ini hanya untuk pada mendasar yang inferior ketika seseorang memuji Buddha hubungannya dengan moral latihan moralitas itu hanya elementary yang dasar saja nantinya apa sih tingkat yang lebih tinggi Buddha kemudian melanjutkan dengan hubungannya dengan 62 pandangan salah saya akan memberikan ringkasannya ketika disini kita lihat Pubanta Nuditi jadi ada 18 pandangan salah hubungannya dengan kehidupan lampau teori spekulatif kita akan menghitung yang pertama itu sasata wadah itu yang eternalis keabadian ada empat anda bisa membaca sutanya di dalam kelas ini saya hanya akan mengenalkan outline-nya saja ini akan berguna untuk kita sebagai pedoman ketika membaca sutanya jadi 18 pandangan salah hubungannya dengan kehidupan lampau eternalis itu berarti yang keabadiannya ada empat pandangan salah itu hubungannya dengan klaim jadi keabadian dari diri atau dunia jadi ada berapa yang perpandangan diri dan dunia ini ada selama-lamanya dan mereka menjaga pandangannya itu berdasarkan pada pemahaman itu bagaimana Buddha menjelaskan bahwa bahkan diri atau aku itu bukan sesuatu yang kekal berdasarkan pada ajaran Buddha oleh karena itulah ketika dia menganggap bahwa diri jiwa dunia itu juga kekal maka itu pandangan salah total ada empat pandangan salah hubungannya tentang ini kemudian dilanjutkan dengan yang kedua kelompok kedua sebagian eternalis tapi sebagian non-eternalis dalam kasus ini beberapa dipandang sebagai ada selama-lamanya tetapi beberapa tidak selama-lamanya berubah-ubah nanti kita bisa lihat di klasifikasinya yang berikutnya juga ini hubungannya dengan diri dan juga dunia jadi ada anta-nanta wadah jadi ini juga infinit infinitis infinitis hubungannya dengan tanpa akhir juga infinit kemudian amara wikipa wadah disini hubungannya dengan seperti apa namanya itu belut seperti belut sejenis ikan karena jenis ikan ini sulit sekali untuk ditangkap jadi disini juga orang seseorang itu selalu berusaha untuk menghindar selalu mencoba untuk menghindar berkelit seperti itu dan memberikan pernyataannya sendiri dan tetap memegang pandangan salahnya kemudian ada adicak samupanawada ini adalah seperti ya mungkin maknanya tidak mudah untuk dipahami tapi ini yang hubungannya dengan asal-muasal dalam pandangan salah ini seseorang berpikir bahwa apapun yang ada tidak bisa hadir tanpa adanya sebab yang secara spesifik jadi secara total disini ada 18 pandangan salah yang kelompok lainnya itu ada 44 pandangan salah hubungannya dengan kehidupan yang akan datang yang pertama sanyiwada itu adalah doktrin yang hubungannya dengan kesadaran terjemahannya mungkin agak rumit karena istilahnya tidak mudah untuk dipahami saya doakan mengenalkan tentang ini setelah kematian mereka yang memegang pandangan salah ini hubungannya dengan pandangan setelah seseorang meninggal kehidupan akan berlanjut yang terdiri dari persepsi setelah kematian ini pada saat kita sudah meninggal maka dia akan tetap lanjut masih ada persepsinya di makhluk tersebut jadi ada 16 total pandangan salah berdasarkan pada prinsip ini kemudian asanyi wadah itu delapan pandangan salah setelah kehidupan ini hidup masih akan berlanjut tapi tanpa persepsi tanpa persepsi kemudian newasanyi nasanyi wadah itu mereka tetap punya pandangan bahwa kehidupan itu masih akan bisa berlanjut substansi yang kekal dari kehidupan itu masih dipercaya ada kemudian ujidawada itu seperti kehancuran keabadian ada yang masih lanjut setelah kehidupan ini ada tujuh pandangan itu mereka memandang bahwa kehancurannya atau ketiadaan artinya kematian kita itu adalah momen terakhir dari makhluk hidup setelah momen itu atau setelah kehidupan ini tidak ada kehidupan lagi jadi tidak ada kehidupan yang akan datang tidak ada yang berlanjut setelah kematian kita ada tujuh pandangan berdasarkan pada prinsip ini dan lima pandangan yang lainnya mengklaim bahwa hubungannya dengan nibbana nibbana tidak hanya dalam agama buddha agama lain juga membicarakan tentang nibbana kadang juga jadi tujuan akhir mereka walaupun definisi dari nibbana itu berbeda dengan kita mereka mengklaim nibbana di sini kita tidak bisa kita tidak butuh berpraktek secara terus-menerus karena nibbana itu bisa ditemukan di sini juga jadi ini hubungannya dengan di kehidupan ini makhluk misalnya dalam kehidupan ini kemudian lanjut kepada alam dewa dengan cara ini ada 44 jenis pandangan salah hubungannya dengan kehidupan yang akan datang jadi ini yang buddha jelaskan di dalam brahma jala sutta bante mungkin merasa kita bisa selesai brahma jala sutta itu di dua kelas sampai di kelas yang berikutnya jadi di sini kita bisa pahami walaupun buddha memberikan beberapa instruksi tentang bagaimana kita bereaksi tetapi fokus utamanya adalah pada 62 pandangan salah tapi apapun yang dijelaskan oleh buddha dalam ajarannya kita harus perhatikan secara seksama apa yang diinstruksikan oleh buddha kemudian praktek seperti apa pemahaman seperti apa yang sesuai dengan agama buddha ketika kita memahami sutta ini kita memahami ajaran buddha langsung ketika kita meyakini mempercayai ajaran ini kita mengikuti kita berlatih kita praktek dalam kehidupan kita maka disitu kita bisa mengatakan bahwa saya adalah seorang buddhis dan sebagaimana Bante mengatakan buddhismo itu tidak hanya hubungannya dengan keyakinan kita misalnya hubungannya dengan buddha rupang seperti itu kita perlu mengikuti ajarannya kita perlu mengikuti instruksi yang diberikan oleh buddha praktek berdasarkan pada apa yang sudah diajarkan oleh buddha disitulah kita bisa mengatakan saya pengikut buddha apabila kita tidak berlatih atau tidak mengikuti instruksi dari buddha walaupun kita mengklaim diri kita sebagai buddhis tidak begitu bermakna sebagaimana yang Bante pahami karena itu terima kasih atas perhatiannya terima kasih Terima kasih.